halo 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 disini Oke di video kali ini adalah tangani spring tanggal 18 hari Rabu ini ya spring ya dan itu tandanya ada festival derby kuda atau balap kuda intinya saja tahu apa namanya derby spring horse atau apa nah di balap kuda itu kita masuk aja dulu kali ya masuk aja dulu nah di balap kuda itu ada satu cara buat kita mendapatkan uang yaitu dengan bisa dibilang bahasa kasarnya hanya bertaruh atau judi gitu Pak judi kuda lah intinya tidak boleh ya cuma ini game jadi ya gitu lah judi kuda Oke dan disini judi kudanya ada di bagian sini bicara sama si wali kota mayor lewis nah yang ingin saya sampaikan di sini kan judi kuda ini namanya judi lagi berarti gambling atau itu secara acak nah disini saya akan memberitahu caranya untuk memenangkan judi kuda dan pasti menang karena ini saya sudah ber mencoba berulang-ulang ulang-ulang kali sampai kalau mau dihitung kasar mungkin 20 sampai 30 kali dan itu legit pasti menang oke nah yang pertama kalian lakukan adalah tadi sebelum kalian masuk sebelum kalian masuk ya sebelum kalau masuk di sini tadi sebelum kalian masuk kalian harus save file supaya tidak ini ya supaya kalau memang kalau tidak percaya jadi save filenya save dulu supaya kalau kalah memang bisa diluat lagi seperti itu nah setelah di save filenya kita masuk ke sini dan untuk membuktikannya untuk membuktikannya saya benar jadi kita coba dulu karena diselesaikan jadi aman jadi harusnya aman kita examine sama si mayor oh bukan mayor lewis yaitu mayor lewis di star duvali ya Allah kecantau sama star duvali mayor thomas maaf ya mayor thomas berarti di video saya sebelumnya juga saya salah bicara mayor thomas nah ini are you ready to start the race nah kita yang pertama ini star race ada purges ticket jadi kita harus pilih menu yang purges ticket untuk menaruh tiket atau taruhannya seperti itu nah kita pilih itu nah disini ini kan ada nomor 1234 nah disini disini kita anggap sebenarnya saya sudah coba tapi kita coba saja lagi misalnya disini yang menangnya adalah baik karena saya sudah coba di save saya yang sebelumnya yang menang ini bay dan ini pasti jadi kita coba saya dulu kita pertaruhkan semua untuk day jadi langsung confirm saja ini res pertama ya nanti akan saya jelaskan setelah res ketiga selesai lalu saya jelaskan kenapa bisa seperti itu ini tadi kita pilih yang res yang nomor satu ya yang baju kuning ini dengan kuda yang berbercak-bercak oke sudah selesai yang benang yang menar yang menang nomor satu ya betul seperti pilihan kita tadi dapat 696 medals karena bedala kita sekarang sudah habis jadi kita tes aja lagi pasang taruhan meskipun kosong ya tapi jadi kita lihat yang mana akan menang nah ini disini ada dusty epony rose dan steel jadi kita tidak bisa pasang taruhan kita lihat saja yang mana yang menang dengan kali-kaliannya tadi itu kali 8 kali sekian kali sekian kita lihat siapa yang menang ready go 321 nomor satu oke ini yang menang nomor satu ya yang menang berarti eh dusty dusty dengan kali dua oke oke sekarang kita masuk ke derby yang ketiga sama seperti yang tadi kita lihat saja dulu meskipun kita kita punya tiket ini ada chestnut Jones Holy dan Mustang Mustang GT mobil oke confirm saja dan setelah balap ini akan saya kasih tahu gimana cara mendapatkan yang sudah pasti menang yang sudah legit bakal menang yang pasti 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 bakal menang jadi kalian bisa dapat uangnya gitu dan ini ini akan memperkaya kalian dengan seketika dan saya saya akan juga kasih tips bagaimana cara menghadapi derby ini persiapan-persiapan dalam menghadapi derby jadi bukan cuma save dan lewat ya saya akan kasih tahu caranya setelah ini nah tadi ini kan yang menang tadi tuh yang nomor dua dan nomor satu ya oke kita lewat saja dulu lagi ya oke kita lewat lagi kan untuk memastikan kan untuk memastikan nah di video ini nah di cara yang saya akan berikan ini adalah kuncinya untuk derby spring ini yang hanya akan pasti menang dengan angka yang sama adalah eh nomor yang derby yang pertama dari yang pertama tadi hanya itu yang bakal menang kenapa ya karena saya sudah coba-coba juga karena saya sudah cari-cari youtuber lain juga saya sudah coba-coba juga berulang-ulang kali puluhan kali bahkan dan yang ini yang dires pertama ini yang akan menang anyalah yang dires pertama jadi res kedua ketiga itu tidak tentu oke hanya ini bay dengan kali empat tapi nanti mungkin di situasinya kalian belum tentu namanya bay debi dayless dan frankie tapi itu sudah pasti yang derby paling pertama res pertama itu adalah legit pasti tidak berubah-ubah jadi seperti yang tadi kan ini baynya kali empat debi kali 20-20 dayless 18 kali frankie 6 kali dan yang tadi menang adalah bay jadi kita coba lagi apakah ini benar legit menang kan tadi bay dengan kali empat kan tidak berubah sama sekali kita pasang teruh hanya di situ dan kita lihat apakah benar atau salah nah yang menang nomor kan masih tetap dengan day dengan kali-kaliannya yang kali empat tadi itu kenapa saya bisa tahu tadi seperti yang tadi saya bilang ya sudah saya coba berulang-ulang kali bahkan puluhan kali nah setelah itu yang dires kedua dan res ketiga itu entah kalian bakal mau coba atau tidak tapi saya tidak bisa memberikan saran yang mana yang akan pasti menang karena memang berubah-ubah setiap waktunya dan kali-kaliannya saya sudah beda dengan yang tadi kalau yang tadi itu yang pertama ini Dasty kali 2 yang kedua ini Epo ini kali 8 ini kali 21 dan ini kali 24 dan yang tadi menang adalah Dasty ya kalau misalnya jadi kita misalnya kita anggaplah sudah punya medal lagi nih kita ambil Dasty lagi apakah benar akan Dasty lagi menangnya karena tadi seberapa puluh kali saya coba itu memang yang relatif menang itu memang kebanyakan nomor satu dan dua sih tapi seperti yang dilihat sekarang nomor satu dan dua bahkan tidak menang sama sekali yang menang bahkan nomor tiganya jadi yang saya bisa rekomendasikan ke kalian atau yang bahkan bisa saya kasih tahu ke kalian dengan pasti adalah jika kalian ingin menang dengan pasti di horse derby spring ini itulah pokoknya balap kuda ini di spring ini kalian harus memenangkan di race pertama saja nah kalau untuk di race kedua dan ketiga itu belum tentu menang tapi kalau misalnya kalian mau menang ya kalian harus menggunakan cara save dan lewat tadi seperti itu nah jadi untuk ini juga tips yang saya bilang tadi tips derby spring ini bukan hanya pas saat derby nya saja tapi sebelum derby bahkan jauh hari sebelum tanggal 18 dimulai kalian harus mempersiapkan dua hal yaitu uang yang banyak dan tas yang kapasitasnya banyak kenapa yang pertama uang karena kalian ini menukar medalnya dengan uang kalian dengan gold kalian nanti dikonversi menjadi medal dan medalnya nanti kalau anda dapat kalau kalian dapat dikonversi lagi menjadi hadiah-hadiah yang ada di bisa ditukarkan sama mayor Thomas seperti itu nah yang kedua kapasitas tas kenapa karena bisa kalian lihat sendiri ini kapasitas saya sudah masih yang upgrade-an kedua dan ini bak kalian bayangkan kalau misalnya ini kan kali kita menang ya jadi kita trade for crisis nah kita tukar dengan misalnya bruce ini karena bruce ini harganya yang paling mahal untuk dijual nanti menjadi gold dikonversi menjadi gold jadi kita tes yang bruce nah ini misalnya sudah dapat 38 ya nah misal misalnya nih kalian banyak dapat medal banyak sekali dapat medalnya sampai tas kalian tidak muat dan kalian tas kalian hanya satu deret seperti ini misal satu deret ini dua deret ya jadi ini saya punya dua deret kalau kalian hanya mempunyai tas yang satu deret kalian misalnya dapat medal yang banyak kalian rugi karena tidak bisa membawa medali atau bruce ini yang kalian menangkan lebih dari satu deret tadi seperti itu jadi kalian yang pertama-tama itu harus ada jauh hari ingat dua hal sebelum spring ini yang pertama adalah uang yang sangat banyak mini ya 8000 sebenarnya cukup sih atau 10.000 atau edak bukan yang atau ya maksudnya itu yang uang pertama tadi dan kedua ukuran tas yang sangat besar nah itu juga kenapa tadi kan saya bat tukar price-nya dengan bruce kenapa dengan bruce ini ini harga bruce kita lihat dulu ya ini yang paling mahal disini dari semua ini dari semua bahan-bahan ini adalah bruce dan necklace ini harganya sama harganya kalau tidak salah kisaran berapa ya nanti kita lihat tapi kenapa tukarnya ke bruce karena medalnya lebih sedikit jadi kalian bisa untung dengan menukarkan bruce daripada necklace jadi kalian harus menukarkan bruce daripada necklace untuk mendapatkan uangnya nah untuk masalah nominal harganya kita akan pulang dan kita cek kita jual berapa harga satu bruce ini nah kita dapat sekian bruce itu dan kalau kita jual satunya satunya adalah 1800 jadi misalnya kita jual semuanya sehari dengan derby spring ini kalau kita menang medalinya banyak sebagainya 38 itu sudah dapat 68400 nah jadi poin yang bisa saya berikan ke kalian saat derby ini adalah yang pertama kalian harus terus taruhan yang paling benarnya itu ya hanya di res yang pertama saja jadi jika res pertama kalian sudah ketahuan menangnya ya itu pasti selanjutnya biar kalian ulang berapa kali loat save loat save berapa kali ya tetap saja pemenangnya itu seperti itu dan yang kedua kalian harus banyak dapat membawa uang sebelum derby springnya kalian harus mempersiapkan itu sebelum tanggal 18 yang ketiga harus memperlebar memperluas tas kalian untuk bisa dapat menampung banyak barang seperti itu jadi mungkin sampai sini dulu saja videonya jadi kalau mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanya misalnya kalian berhasil juga boleh komentar di bawah like juga kalau kalian suka dengan video ini sekian dulu videonya doi pamit chao